Voice of Ramadan tak hanya soal menyanyi lagu religi. Di sana ada pejuangan para kontestan, ada motivasi kuat untuk merubah nasib dan keinginan besar untuk mengangkat derajat hidup keluarga. Muhammad Rizki misalnya. Kontestan asal Bogor ini hidup dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk sekolah online saja, Rizki harus meminjam handphone dari keponakannya. Keluarga Rizki juga tak punya televisi. Dan untung saja, GTV bisa menghadirkan Ibu Nda Rizki agar bisa melihat langsung penampilan Rizki di atas panggung Voice of Ramadan. Di rumah gak punya TV ya tuh? Iya. Gak punya TV, gak punya apa. Menonton Rizki gak ada TV saya. Oh gak ada listrik juga. Handphone buat sekolah juga katanya. Iya, punya penakan. Kalau itu berebutan, lima rahi gak dikasih gitu. Betapa bahagianya Rizki. Melihat Ibu Ndanya hadir di studio dan kebahagiaan Rizki berlipat saat diberi kejutan oleh Sulis. Sulis memberikan sebuah HP buat Rizki. Bagi orang lain, HP mungkin bukan barang mewah. Tetapi bagi Rizki, HP adalah barang yang tak terbeli. Rasanya sih seneng banget karena akhirnya saya punya HP sendiri. Itu dapet dari Kak Sulis. Seneng banget pokoknya. Saya nanti akan gunakan buat kayak komunikasi, buat cari kerja, kayak gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.